Cinta Sejati Prabowo Subianto Delapan Potret Titik Soeharto Saat Muda Bakal Jadi Ibu Negara Prabowo Subianto digadang-gadang bakal jadi Presiden Republik Indonesia berikutnya usai suara unggul di sejumlah hitung cepat. Karena itu, namanya kini sedang ramai disorot netizen, termasuk soal kehidupan pribadinya. Ya, Prabowo Subianto diketahui hanya pernah menikah dengan Titik Soeharto, putri dari almarhum Presiden Soeharto. Ternyata, foto Titik Soeharto waktu muda pun ramai jadi sorotan. Inilah potret Titik Saat Melahirkan Anak Pertama, Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadi Kusumo atau Didir Prabowo di tahun 1984. Prabowo Subianto mudah tersenyum lebar melihat istri dan anaknya. Banyak netizen yang menyebut bahwa Titik Soeharto cantik sedari muda. Sudah bercerai, netizen mendoakan agar Prabowo dan Titik bisa rujuk dan menjadi ibu negara bila Prabowo resmi terpilih sebagai Presiden RI. Beberapa sumber menyebut bahwa Prabowo dan Titik bercerai karena alasan politik. Meski begitu, keduanya disebut masih saling menyayangi satu sama lain. Titik dan Prabowo juga memilih untuk tak menikah lagi hingga saat ini. Hal itulah yang membuat banyak netizen menyebut Titik sebagai cinta sejati dari Prabowo Subianto. Sejumlah netizen lain bahkan berasumsi bahwa Titik dan Prabowo tidak benar-benar telah bercerai. Keduanya hanya berpisah karena sebuah alasan dan tetap menjadi suami istri di belakang layar. Saat ditanya awak media soal perceraiannya dengan Prabowo, Titik merespon dengan jawaban yang dimulti tafsir. Emang pernah pisah? Tanya saja sama penggulunya. Ujar Titik dilansir. Pada Senin 19 Februari 2024. Ini adalah foto saat Titik mengasuh Didit ketika balita. Tak ada yang menyangka kalau balita yang diasuh Titik saat itu akan jadi perancang busanatop. Titik Soeharto disebut punya selera passion yang begitu berkelas. Terlihat di foto ini, potret Titik bersama Didit di sebuah acara.